Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majabahit Beberapa waktu yang lalu ada berita yang mengembarkan jagad spiritual mengenai kemunculan dari kera berwarna putih di Uluwatu, tepatnya di Pura Selonding Jagad spiritual menelaah bahwa itu adalah pertanda yang baik bagi negara kita Pertanda yang baik dalam telaah mata batin saya adalah proses di mana negara kita ini sedang terjadi penggorengan, penggodokan Sedang terjadi olah peranatan menuju kepada sesuatu yang lebih baik Tetapi mohon dipahami bahwa kemunculan kera putih tadi bukan sesuatu yang terus kemudian tiba-tiba Setelah kera putih itu muncul lalu kondisi di negara kita ini langsung menjadi baik Koronanya selesai, ekonomi membaik Tidak seperti itu Ini agar semuanya bersiap-siap untuk menetapkan dan menguatkan hati serta mental kita Bahwa apa yang akan kita alami ini masih lama Sekitar satu sampai dua tahun Tetapi lamanya waktu antara satu sampai dua tahun tadi Menuju ke arah sebuah kebaikan Itu yang disampaikan oleh Misteri dari pesan gaib hadirnya kera putih di Uluwatu di Pura Selonding Ada yang mungkin menelaah bahwa kehadiran kera putih ini Ya memang seekor binatang saja Tetapi hal-hal aneh yang menyertai kehadiran kera putih ini Perlu ditelaah Jadi seekor binatang mengunjungi suatu tempat Tentu akan ada maksud-maksud tertentu Misalnya lapar begitu Kalau terus kemudian ada binatang yang lapar Itu biasanya sekelompok binatang menjadi lapar Dan dia akan turun bersama-sama Jika kemudian juga ada kejadian alam yang kurang bagus Misalkan kebakaran hutan atau gunung yang akan meletus Binatang ini juga akan turun Tapi turunnya sekelompok Nah ini turun sendirian dan Perwujudannya aneh Satu-satunya kera putih yang turun Tidak ada kawanan yang lainnya Kemudian turunnya menuju kepada Pura Bukan kepada rumah masyarakat yang ada dapurnya yang menyediakan makanan Tetapi ke Pura Pura Selonding Ini adalah kejadian yang memang perlu kita telah Sebagai sebuah kejadian metafisik Sebagai sebuah peringatan spiritual Sebagai sebuah pesan gaib Pesan gaibnya yaitu tadi Sebuah pencapaian yang akan didapatkan oleh masyarakat Nusantara Untuk kehidupan yang lebih baik Kera putih ini Menggambarkan sosok Hanuman Kalau dalam pewayangan Dan sosok Hanuman Terkait dengan Sosok Prabu Rama Pisah Ramayana Dengan adanya Prabu Rama dan Dewi Sinta Prabu Rama ini Merupakan titisan dari Yang Betoro Wisnu Jadi Urusan tentang kehadiran sosok Hanuman Dari Kera putih yang muncul di Uluwatu ini Terkait dengan urusan Yang Betoro Wisnu Dalam pemahaman tentang Perdewataan Yang Betoro Wisnu berdampingan dengan Yang Betoro Blomo Dan Yang Betoro Guru Atau Dewa Siwa Ini merupakan Tiga turunan sifat Tuhan yang utama Yang Betoro Blomo itu Pada aspek untuk kehidupan Yang Betoro Guru Atau Dewa Siwa ini Pada aspek pelebur Dan Yang Betoro Wisnu Ada di tengahnya Pada aspek peranatan Ini Menggambarkan sebuah Kegembiraan bagi kita Bukan lagi sebuah Kematian Yang bisa merefleksikan Sifat dari Yang Betoro Guru Atau Dewa Siwa tadi Tetapi pada Berjalannya sesuatu Pada peranatan Pada sebuah kehidupan Dengan berbagai macam Aturan-aturannya Nah Dengan adanya peranatan ini Kita bisa memahami Bahwa Sekarang Yang perlu kita perhatikan Itu adalah peranatan Di dalam Kehidupan Bermasyarakat Bukan lagi Aspek-aspek yang lain Bisa banyak kan Aspek spiritualis Pelestarian alam Misalkan Begitu Atau memperhatikan Ilmu-ilmu Dari leluhur kita Begitu misalkan Tetapi Ini adalah Menata Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Menata Segenap Kemasyarakatan Agar Bisa Bersiap-siap Mencapai Jenjang Kejayaan Bangsa Yang lebih tinggi Daripada Sebelumnya Nah Penataan itu Tentulah Dengan Berbagai macam Aspek Kalau Kemudian Ini adalah Aspek yang terkait Dengan Yang Betoro Wisnu Maka Hubungannya adalah Dengan Spiritualitas Yang terkait Dengan Adat dan Tradisi Di Nusantara Oleh karena Itulah Peranatan Yang diterapkan Itu adalah Peranatan Yang sesuai Dengan Adat dan Tradisi Di Nusantara Pula Bukan Urusan Peranatan Yang terkait Dengan Tata Cara Budaya Dari Negara Di luar Nusantara Bukan Peranatan Dari Arab Bukan Peranatan Atau Aturan Dari Eropa Bukan Peranatan Dari Cina Bukan Peranatan Dari India Yang Perlu Diterapkan Pada Masyarakat Untuk Berbangsa Dan Bernegara Ini Terkait Dengan Peranatan Ini Sebenarnya Apa Yang bisa Kita Lakukan Bersama Ya Kita Kembali Mencari Kita Kembali Menimba Ilmu Kita Kembali Menambah Pengetahuan Kita Dengan Berbagai Hal Yang Terkait Dengan Aturan Aturan Yang Pernah Dilaksanakan Oleh Leluhur Kita Kita Diingatkan Bahwa Di Jaman Majapahit Sudah Ada Aturan Yang Untuk Bermasyarakat Melalui Kitab Kutara Manawa Kita Diperingatkan Untuk Memahami Bahwa Sejak Jaman Kuno Awal Kerajaan Di era Kerajaan Taruman Negara Pada Abad Kelima Itu Kita Sudah Memiliki Peraturan Pada Abad Kelima Di Arab Dan Di Eropa Belum Ada Aturan Yang Bisa Baku Seperti Di Negara Kita Aturan Di Arab Itu Menjadi Ketat Pada Abad Ketujuh Kedelapan Sedangkan Di Nusantara Pada Abad Kelima Sudah Memiliki Aturan Sudah Memiliki Peranatan Yang Turun Temurun Kemudian Terefleksi Menjadi Kitab Kutara Manawa Yang Dipakai Oleh Para Raja Di Masa Majapahit Yang Terbukti Bisa Membuat Kejayaan Di Masa Majapahit Dan Belum Ada Bukti Semenjak Majapahit Runtuh Itu Kita Bisa Berjaya Seperti Majapahit Lalu Kenapa Kita Tidak Belajar Dari Aturan Yang Pernah Diterapkan Pada Masa Majapahit Itulah Pesan-pesan Gaib Yang Disampaikan Dengan Kemunculan Kera Putih Di Uluwatu Di Pura Selonding Kenapa Munculnya Di Pura Itu Terkait Dengan Aspek Spiritual Aspek Spiritualnya Terkait Dengan Sebuah Peranatan Sebuah Peranatan Yang Menggabungkan Hubungan Antara Tradisi Spiritualitas Dan Aturan Untuk Bermasyarakat Semoga Kita Semuanya Bisa Memahami Tentang Kondisi Ini Dan Semoga Kita Tetap Bersiap-siap Dan Ingat Saya Mengingatkan Jangan Sampai Jiwa Kita Jangan Sampai Mental Kita Lemah Karena Melihat Berita Yang Seakan Mengembirakan Dengan Adanya Munculnya Kera Putih Ini Munculnya Kera Putih Ini Memang Mengembirakan Karena Akan Tercapai Sebuah Kejayaan Bangsa Tetapi Perlu Dipahami Itu Butuh Proses Perlu Ada Ilmu Lain Untuk Meng-counter Yaitu Jongko Yang Sabdo Palon Bahwa Kita Sekarang Sedang Dalam Proses Untuk Seleksi Alam Kita Masih Harus Menguatkan Diri Kita Untuk Jangka Waktu Sekitar Satu Atau Dua Tahun Lagi Dengan Kondisi Yang Kurang Bagus Di Negara Kita Ini Dan Dalam Telah Mata Batin Para Spiritualis Kondisi Yang Kurang Bagus Ini Mampu Dilewati Bangsa Kita Dan Bangsa Kita Bisa Mencapai Kejayaannya Dengan Generasi Generasi Baru Dengan Orang Baru Yang Mampu Bertahan Terhadap Seleksi Alam Ini Oleh Karena Itulah Saya Menyarankan Teman-teman Untuk Menguatkan Spiritualnya Agar Tidak Terkena Garulum Aku Agar Tidak Terkena Seleksi Alam Ini Itulah Saya Kira Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Semuanya Bermanfaat Untuk Anda Seluruhnya Dan Semoga Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagad Terima kasih